Tim penggerak PKK Kecamatan Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timur selasa sore menggelar silaturami serta berbagi takjil di pesantren Jari Nabi Komplek Bukit, Quran, Sabak, dan Persimpangan Lampu Merah. Ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timur mengisi Ramadan 1439 Hijriah dengan cara berbagi kebahagiaan dengan bersilaturami dan membagikan takjil kepada para santri dan pengurus pondok pesantren Jari Nabi di Komplek Bukit, Quran, Sabak, Tanjung Jabung Timur. Di bawah kepemimpinan Marisa Ari, tim penggerak PKK Kecamatan Muara Sabak Barat disambut hangat oleh para pengurus pesantren. Selain di pesantren Jari Nabi, para ibu-ibu PKK ini turut bersilaturami dan membagikan takjil bagi para pengguna jalan di Persimpangan Lampu Merah yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Talang Babat. Di bawah goyuran gerimis hujan, ibu-ibu PKK ini tetap tampak bersemangat membagikan takjil bagi para pengendara kendaraan yang melintas baik roda 2 maupun 4, ratusan bungkus nek dan bubur kacang ludes dalam hitungan menit. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Muara Sabak Barat, Marisa Ari mengatakan melalui bagi-bagi takjil di momen Ramadan ini diharap para kader PKK dapat bersilaturami dan berbagi kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa sekarang kan dalam bulan suci Ramadan jadi mungkin kegiatan ini sebenarnya sudah lama kami rencanakan tapi mungkin hari ini momen yang tepat kegiatan ini kami laksanakan yang mana kegiatan tadi telah kami laksanakan dari kami sholat juhur berjamaah di masjid, di masjid Agung Adarajan terus kami laksanakan juga membagi takjil di kondok pesantren terus kami lanjutkan lagi juga membagi takjil gratis di jalan. Mudah-mudahan PKK Kecamatan Muara Sabak Barat ini resikinya lebih baik lagi untuk ke depannya dan mudah-mudahan kegiatan kami dilancarkan. Kami PKK Kecamatan Muara Sabak Barat mengucapkan Selamat meninaikan ibadah puasa! selamat meninaikan ibadah puasa! selamat meninaikan ibadah puasa! selamat meninaikan ibadah puasa! selamat meninaikan ibadah puasa!